Pemunungan di dalam mobil Saksi tegas bagi caleg yang melanggar Pemerintah pastikan cabai terpenuhi di hari natal dan tahun baru Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain tiga sorotan tadi, informasi seputar rekonstruksi pembunuhan anak kandung Dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim Saya Julia Tuhelimina, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Seorang wanita ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Di dalam sebuah mobil di jalan Ahmad Yani, kilometer sebelas Kabupaten Banjar Korban diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan luka sayatan di bagian leher Satuan Reskrim Polres Banjar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Pasca ditemukan seorang wanita tewas dalam sebuah mobil Temuan mayat wanita ini berawal dari laporan warga yang curiga mobil jenis sedan berwarna biru Untuk parkir di pinggir jalan sejak dini hari atau sekitar pukul 5 subuh Usai olah TKP, polisi langsung membawa jenazah wanita ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Untuk proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut Korban diketahui tinggal di kompleks sebuah perumahan di belakang Hotel Aston dan biasa dipanggil Levi Identitas korban diketahui setelah kerabat korban curiga melihat mobil korban dikerubungi warga di pinggir jalan Dan rumah korban yang digedor sejak dini hari tidak mendapat jawaban apapun dari dalam rumah Kerabat korban kini fokus pada pencarian anak korban yang berusia sekitar 8 tahun Yang tidak diketahui keberadaannya baik di rumah dan tempat kejadian perkara Kepolisian menggelar reka adegan pembunuhan bocah yang dilakukan ayah kandung Tersangka memperagakan 29 adegan mulai dari korban dimarahi tersangka hingga dipukul menggunakan palu Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menggelar reka adegan pembunuhan yang menewaskan RH Seorang anak perempuan berumur 7 tahun di tangan ayah kandungnya pada akhir Oktober lalu Tersangka AN memperagakan 29 adegan mulai tersangka memarahi korban akibat terlambat pulang Hingga korban RH dipukul menggunakan palu di dalam kamar mandi Setelah dipukul berulang kali menggunakan palu dan gayung Dalam reka adegan tersangka kembali memperagakan memukuli korban dengan ikat pinggang Setelah tidak berdaya tersangka sempat mencoba memberi korban obat hingga akhirnya tersangka membawa korban ke rumah sakit Diduga korban tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Kalau kesalahan ya dulunya banyak kerja tapi kita kan jadi anon juga Kita cuma kelambat bulik Nah itu ada apa anunya Lalu tadi ditahan satpam mesjid jami yang ambil anu Nah lalu ada rasa jengkelnya gitu Ditahan mesjid satpam mesjid jami yang ambil duit Berapa uangnya pak? Tertahu pak ngeluh Cuma sudah diambil satpam itu juga ujarinya Terus bapak apa kan pak? Lalu sudah mandi sana juga Betul ada rasa jengkel Ya lalu ambil agak tukul mesdiga itu ambil aja Sadar apa kadang Ada cuma rasa ada muar tapi Cuma catuk kakaknya gitu Cuma catuknya kadang dicatuk gancang Dari 29 adegan sudah kita lakukan Sesuai dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Maupun keterangan dari tersangka sendiri Ditambah dan alat bukti yang ada Setelah pelaksanaan teknologi ini Nanti kita akan langsung memulakan pemberkasan Dan seterusnya mengirimkan kebiasaan Untuk ditelapkan pembelajaran Berkas perkara yang ditampungkan Reka dengan pembunuhan ini Digelar untuk melengkapi berkas perkara Pelimpahan kekejaksaan Tersangka kini ditahan di rutan Mapolresta Banjarmasin Untuk proses selanjutnya Ratusan veteran kota mendatangi rumah jabatan wali kota Samarinda Mereka menagi janji pemerintah kota Samarinda Terkait lahan tempat tinggal khusus veteran dan keluarga mereka Selain itu, kesejahteraan veteran juga menjadi salah satu harapan belajar Agar segera dianggarkan dalam APBD Sekitar 27 veteran dan 102 keluarga veteran mendatangi rumah jabatan wali kota Samarinda di Jalan Esparman Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Para veteran dan keluarga veteran menagi janji wali kota terkait lahan untuk perumahan para veteran dan keluarga veteran Selain itu, harapan besar para veteran untuk kesejahteraan dan kehidupan layak menjadi tujuan utama Misalnya pensiunan yang bisa lebih memadai setara dengan UMR Selain umur yang semakin menua dan kemampuan untuk beraktivitas semakin terbatas Seharusnya pemerintah mampu mengakomodir permintaan para pejuang bangsa ini Kedatangan veteran tersebut ke rumah jabatan wali kota Samarinda sekaligus dalam rangka silaturahmi bersama wali kota Samarinda Wali kota juga membagikan sembako dan santunan semua veteran dan keluarga veteran Sampai saat ini harapan para veteran belum terpenuhi Lantaran belum adanya anggaran APBD terkait pembebasan lahan tempat tinggal para veteran Meski demikian, wali kota enggan menanggapi masalah tersebut Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Sanksi tegas bagi caleg yang melanggar, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya